Intro Meski dilanda cuaca buruk dan gelombang tinggi, stok ikan laut di Kabupaten Ketapang saat ini mengalami overkapasitas. Meski harga ikan sempat mengalami kenaikan beberapa hari sebelum malam tahun baru kemarin, namun saat ini harga ikan kembali turun. Tingginya gelombang pasang dan cuaca buruk yang mengalami perairan Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara hingga saat ini, banyak diperkirakan para ahli akan menjadi faktor utama kenaikan harga ikan di pasaran. Namun hal ini tidak sepenuhnya benar. Para pengepul di desa Sukabangun Ketapang mengatakan, pasca tahun baru stok ikan di Kabupaten Ketapang sangat berlimpah, khususnya jenis ikan gembung yang mengalami overkapasitas. Hal ini lantaran tingginya hasil tangkapan nelayan pada ikan jenis ini dan membuat harga ikan gembung turun menjadi Rp15.000 per kilo. Tidak hanya jenis ikan gembung yang melimpah, sejumlah jenis ikan lain juga mengalami penurunan harga akibat stok yang melimpah. Nelayan Ketapang itu tidak pernah berkurang perhasilannya, karena begitu cuaca buruk, gembung pun juga naik, ikan lain juga naik, semua banjir ikannya, jadi harga jatuh semua. Iya, berarti sampai saat ini pasukan ikan masih stabil Pak ya? Masih stabil, cukup banyak. Malah melebihi stok yang ada, cukup penuh ikannya. Pak, kemarin kan pedagang sempat mengatakan bahwa ada terjadi kenaikan itu Pak. Betul, itu hanya beberapa hari. Sekarang ini sampai setelah nyambut tahun baru, ikan masih cukup, stoknya masih banyak di Ketapang. Hingga Rabu Siang, banyak nelayan langsung menjual sendiri ikan hasil tangkapan mereka ke tiap rumah warga. Akibat banyak pengepul yang menolak untuk membeli ikan dari nelayan akibat stok ikan melimpah. Dari Kabupaten Ketapang, Rosi Lizar melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.